Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terus mengajak agar masyarakat Kota Pekalongan turut mencegah pernikahan usia dini. Pernikahan dini menyebabkan kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung dan melahirkan, meningkatkan resiko angka kematian ibu dan anak, ketidaksiapan mental, membina rumah tangga sehingga meningkatkan resiko KDRT, perceraian, pemberian pola asuh yang tidak tepat, dan berpotensi meningkatkan resiko anak stunting. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM-PPA terus mengajak masyarakat Kota Pekalongan turut mencegah pernikahan usia dini. Kepala DPM-PPA Kota Pekalongan Sabaryo Pramono mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi di masyarakat ini penyebabnya berawal dari sosial media, berkenalan, ketemuan, pacaran, dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Biaknya berupaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah ramah anak atau SRA, di mana anak yang hamil duluan dan berstatus pelajar jangan dikeluarkan. Namun cuti sampai masa kelahiran sehingga tetap sekolah, memenuhi wajib belajar 12 tahun. Dari sosmed, yaitu pertemanan, mereka berkenalan, kemudian pertemuan, dan ternyata pacaran, itulah yang penyebab yang terjadi utama. Makan, penyebab inilah yang setelah kita amati lagi dari data yang ada, ternyata itu yang menyebabkan calon pengantin itu hamil duluan. Jadi itu yang ini yang harus kita perhatikan, makanya penyebab yang mungkin terbesar ya terkait dengan sosmed. Hamil duluan dan masih berstatus pelajar, ini harapannya jangan dikeluarkan, tapi diberi cuti. Beri cuti sampai masa kehamilan, sampai masa akhirnya itu anak tersebut siap kembali untuk bisa melanjutkan sekolah. Jadi harapannya nanti wajib belajar 12 tahun ini bisa dipenuhi oleh anak-anak. Untuk itu orang tua diharapkan mampu mengawasi anaknya dalam menggunakan media sosial yang bijak.